Oke teman-teman subscriber dimanapun ada berada ya ini untuk review Supra yang kemarin ya untuk teman satunya nanti saya kasih juga di link link deskripsi ya oke kita akan coba ini saya ada di Soekaraja ya teman-teman pasti tahu yang terkenal luar Soekaraja ya oke kita akan tes untuk motor supra ini ya yang kemarin di kamas ganda dan kamas publik untuk kamas publik permasalahannya cuma pemasangannya yang salah untuk platnya yang kebalik terus kamas gandanya yang selip akibat haus sebelah ya tapi kita pertahankan untuk semua masih kita pakai kembali namun enggak kita ganti ya cuma kita kali Oke kita akan coba untuk performanya daripada motor ini ya untuk tarikan awal udah responsif disayang memakai tak pegang HPnya jadinya enggak yang satunya enggak saya start Oke kita akan tes nanti untuk performanya dapat berapa ya tunggu jalannya agak lurus disini jalannya masih mikol mikol kurang-kurang dan banyak timpunan-timpunan basir juga ya nanti kita akan tes untuk jalan yang lurus aja oke disini untuk tarikan awal udah responsif udah langsung salah tuh ya sudah nggak terjadi slip dan tidak terjadi gerdek juga untuk gerdek udah hilang untuk slipnya kita udah hilang ya kita hanya main di kampas kubrik dan kampas ganda ya 100% main di kampas ganda ya karena kampas kubrik cuma pemasangannya yang salah dan kita cuci lalu kita pasang kembali Oke untuk cover tampilarnya yang haus kita main untuk amplas saja lalu kita bersihin cuma amplas ya dibuat rata saja Oke kita akan coba nanti untuk gas tajakannya disini belum ada tajakan ini malah turunan semua ya oke terus untuk pemasangan plat kalau sisi tajam di dalam-dalam semua kalau di luar-luar supaya untuk mencegah terjadi kalau panas itu slip oke disini kita akan menunggu jalan yang agak sedikit enak disini ini karena tempat saya penggunaan ya banyak solar juga tuh ngeri ngeri oke kita akan coba untuk settingan karbu seperti biasa ya saya ambil dua setengah putaran untuk naik jajan pilot jajan standar ya disini ini berangkat dari gigi 4 masih enteng ya kita ajakan bro berangkat gigi 4 masih enteng tuh ya terus untuk pola kerjanya kita akan untuk meningkatin performa udah ada di tutorialnya di jupiter powerful ya itu untuk tarikan dan supaya lebih responsif dan enak saja nggak dari tadi megang HP satunya jadi nggak capek saya ini akan kebadah untuk gas senganya nggak bisa ya karena saya menggunakan satu tangan tadinya untuk gas sengan sah oke lanjutnya untuk eh tes tajakan ya ini tajakan tinggi banget ya kita masih menggunakan gigi 4 itu tadi motor saya ya dibawah sama linknya itu Hai reking motor saya raja jalanan oke oke untuk tenaga udah dapet ya ini masih menggunakan gigi 3 apakah sampai ditanjakan dengan tinggi ini tuh ya untuk selipnya udah hilang udah nggak terjadi selip ya udah enteng banget motornya di tanjakan paling panjang di kecamatan saya ya udah dapet masih dengan gigi 3 hampir sampai sampai orai Aduh pakai gigi 2 Bro enggak nyampe masih tinggi soalnya tanjakannya tuh oke ya kita hanya main di kampas ganda dan kampas kopling kita betulin saja untuk pola pemasangannya ya untuk ganjal saya menggunakan yang fleksibel saja seperti selang bensin atau sejenis lainnya ya oke udah tidak selip tenaganya udah dapet larinya udah dapet pokoknya jos oke semoga bermanfaat tutorial supra fit slip ya untuk 4 satunya nanti saya kasih di link deskripsi ya supaya teman-teman lebih mudah untuk mencarinya oke kita akan kejar motor air wrecking saya apakah mampu apa tidak untuk larinya udah dapet untuk larinya udah dapet mantep guys lari nih jos oke tuh ya walaah mantep mantep ini kalau buat lari di daerah dataran insya Allah itu bisa tembus eh seratus ya untuk larinya nyeloh tembus seratus ya sayangnya speedronnya mati bro jadinya enggak kelihatan tuh mantep pokoknya oke semoga bermanfaat tutorial untuk kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan share nya oke supra fit slip teratasi gas jengat enteng bro selamat menikmati